Intro Ada pertanyaan agak panjang, mohon sabar untuk mendengarkan pertanyaannya Ana mantan bekerja di pertambangan Dua tahun yang lalu Ana pernah menegur beberapa orang teman yang hobinya main perempuan Berjudi kalau kalah sampai bertengkar Ana ingatkan selalu dan tegur mereka Ana tegur mereka dengan apa yang dilakukan itu adalah dosa Ketika meeting keselamatan kerja Ana tegur mereka dengan Yang dilakukan itu adalah dosa ketika meeting keselamatan kerja Tegurnya kayaknya ketika di meeting Tapi salah seorang mereka pernah menyindir Ana Tidak terima atas apa yang Ana sampaikan dan bilang Putar giling atau gasing tengkora Artinya mengancam sepertinya ya Dan Ana mengalami apa yang dia sebut Dan beberapa kali Rukiah Syarii Ana muntah-muntah sampai rumah tangga Ana bubar Sekarang rasa takut dan mimpi buruk masih ada Muntah-muntah sakit perut ketika dibaca ayat-ayat Rukiah tertentu Tetapi Ana tetap Rukiah mandiri Kejala was-was dan mimpi buruk masih ada Sehingga Ana hilang rasa percaya diri Depresi Resen bekerja dan berobat ke peskiater Ana masih tetap Rukiah mandiri Solat hajat Minta kesembuhan kepada Allah Apakah ada dalam Islam solat hajat itu Wassalam Ya pertanyaannya sudah terjawab tadi Kalau Antum memang merasa bahwa Antum Disihir Maka Ketahuilah Antum dizulimi Dan pahala sabar adalah pahala yang paling besar di akhirat Dan Jadikan Penderitaan-penderitaan yang Antum yakini bahwa Antum disihir Adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Supaya Menghilangkan depresi mental Tidak ada yang lebih daripada Kembali menjalin hubungan yang baik antara kita dengan Dengan Allah Tawaraka wa ta'ala Rasa was-was Yang sering timbul Hilangkan dengan Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yakinlah kalau memang Antum dizulimi dengan cara disihir Di sisi Allah Allah akan membuat perhitungan dengan orang yang melakukannya Karena di sisi Allah seluruh Kezuliman akan Berbayar Namun permasalahannya Dan itulah bahaya sihir Dia tidak bisa Dicek Dipastikan kebenarannya Hanya Sesuatu yang Oleh karena itu namanya sihir Sihir secara bahasa Arab Artinya Malatufa Wakhafiyasababuh Sesuatu yang Sebabnya sulit untuk dicari Sesuatu yang sebabnya itu Tidak jelas Itu makna sihir secara bahasa Oleh karena itu digunakan Untuk kata-kata sihir adalah Sesuatu yang sebabnya tidak jelas Jadi dicari Dibuktikan Tidak bisa Dan ini bahaya sihir Ketika orang Melakukan sihir Untuk pembuktian bahwa dia yang melakukannya Itu suatu hal yang Sulit dan Bisa dikatakan tidak bisa Maka yang badat adalah Berusaha untuk Mencari ridu Allah Tabaraka wa ta'ala Di atas penderitaan Yang sedang dialami Dan berusaha terus Untuk sembuh Dari sihir tersebut Dengan Cara-cara pengobatan Orang yang terkena sihir Yang telah diajarkan Rasulullah Baik dengan rukiah Seperti yang untuk Sampaikan Rukiah mandiri Sering membaca Al-Quran Atau dengan mandi dengan air Air daun bidara Tujuh lembar daun bidara Yang ditumbuk Kemudian Dimasukkan ke dalam Air mandi Kemudian air mandinya Di rukiah Lakukan itu terus Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Mudahkan Bagi antum Untuk sembuh Daripada Sihir Kalau memang itu adalah Sihir Wallahu ta'ala Sampai disini Pertemuan kita pada pagi Hari yang berbahagia ini Mohon maaf atas segala pertanyaan Yang tidak terjawab Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Menjadikan kita Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang benar-benar Berusaha mengikuti Apa yang beliau ajarkan Dan menjadi Umat yang patuh Dan takat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di akhirat berbahagia Menjadi pengikut setia beliau Amin Ya Rabbul Alam Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Syahadu An-la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Hohmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.